Jalani rehabilitasi 3 bulan seleb TikTok Chandrika Chika seusai jadi tersangka kasus narkoba. Seleb TikTok Chandrika Chika kini menjalani rehabilitasi di BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Chika akan menjalani masa rehabilitasi kurang lebih selama 3 bulan ke depan. Begitupun dengan kelima teman Chika yang juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus peyalahgunaan narkotika. Dikutip dari Tribun News, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Tias Puji Rahadi mengatakan, rehabilitasi tersebut sesuai hasil asesmen yang telah dijalankan para tersangka sebelumnya. Ada pun Chika dan 5 tersangka lainnya dibawa ke BNN Lido Sukabumi pada hari ini, Jumat, 26 April 2024, pagi. Mereka dibawa dari rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Diberitakan sebelumnya, mantan kekasih Tarik Halilintar itu ditangkap polisi di sebuah hotel kawasan Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Chika bersama teman-temannya kedapatan mengonsumsi narkotika. Diketahui, Chika memakai pods atau rokok elektrik yang mengandung ganja. Ia pun dibekuk pada Senin, 22 April 2024, malam.